Tante Ernie, makasih ya liquidnya udah dikasih Iya, nanti aku review Makasih ya Tante Ernie Suwe, buat nyamuk Astagfirullahaladzim Udah mulai, udah syuting Gua harus syuting nih Review liquidnya Tante Ernie Nomor satu bangsa Seger nih Udah siap review nih Review Tante Ernie, nomor satu bangsa Oke, sebelum dilanjut videonya Lu harus klik tombol subscribe sekarang juga Silahkan di lagi kalau suka dengan konten videonya Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya Agar lu dapat update video-video selanjutnya Oh iya, satu lagi Jangan lu skip videonya, biar lu gak gagal paham Oke, keep watching in my channel Oke, balik lagi di channel youtube gue, The Connet Hari ini gue mau nyobain liquid banana crispy nut By Tante Ernie Oke Gak usah berlama-lama lagi nih Tadi gue abis dimimpiin sama Tante Ernie Abis dimimpiin, terus gue suruh review Gue dikasih liquidnya Gak ada yang bohong Gak intinya gue mimpi Tante Ernie itu tadi itu kan Oke, kita ngebahas untuk packagingnya dulu ya Untuk tampilan packagingnya dia unik Belum ada nih kayak begini tampilannya Dia kayak persegi 6 ya Persegi 6 Untuk tampilan depannya Disini tertulis Tokyo Man Snack by Tante Ernie Disini ada kayak apa ya, ini kayak Spongebob ya Bukan ya, bukan Disini ada tulisannya banana crispy nut Ada gambar pisangnya juga Terus untuk ukurannya 10 ml Gue beli yang 3 mg Terus disini ada keterangan logo GVS Mungkin dia kolaborasi ya Nah, terus bagian belakangnya Disini ada tulisan Tokyo Banana Snack Ada tulisannya juga keterangannya 3 mg 100 ml EET Dapat di daur ulang Ibu hamil dilarang Disini ada tanda 18 plus Berarti yang dibawa 18 plus Itu dilarang untuk start vaping terlebih dahulu Terus disini ada perhatian Kalau mau ditulis silahkan di stop dulu videonya Silahkan dibaca atau enggak Dili aja liquidnya nanti baca sendiri Disini ada komposisinya juga Nah, disini juga ada di produksinya Oleh PT Jewish Heaven Indonesia Mandiri GPS Labs Untuk gambarnya sih disini Pisang, kacang Nah, disini keterangannya cuma hanya Keterangan gambar pisang dan kacang Tapi gimana rasanya nanti kita cobain Terus untuk kemasan botolnya Untuk kemasan botolnya Dia botol hitam ya Botol hitam 100 ml Jadi gambarnya sama seperti yang di kardus Bagagingnya Terus Enggak ada yang ngebedain lagi Cukainya ada Sama keterangannya Seperti yang di belakang Ya kan Langsung aja kita cobain liquid Tokyo Man Snack by Tante Ernie Rasanya Banana Crispy Nut Kolaborasi dengan GPS Untuk settingannya Gue masih pakai RDA Freelander Yang enggak ada pentil ya Terus modnya Tesla Infader 4X Untuk settingan kawatnya Masih pakai Microm 8024 AWG Terus settingan kawatnya Gue pakai Gue lilit 6 lilit Terus diameter 3 Kapasnya Cat & Bacon Di sini tekstur liquidnya putih ya Bening Wanginya sih banana banget ini Khasnya Tokyo Man Ada sedikit perubahan Tokyo Man dulu sama sekarang Gak tahu nih Apa memang kemauannya Tante Ernie Atau seperti apa Tokyo Man yang dulu itu Dia banana Cuman ada Apa ya Ada dingin-dinginnya sedikit Tipis Ada dingin-dinginnya Tokyo Man yang dulu Ya cukup Sebelum kita isap Seperti biasa 3D Pertama Dijelap dulu Dikit aja Ciri khas Tokyo Man Ada banana Tapi di sini ada Hin-hin coklat Kacangnya belum merasa Coba saya lagi Pisang coklat Terus kalau kita hendis ya Masih banana Kita hirup aromanya Salah Salah Di sini Gue agak salping Nge-review Liquid ini Takut salah Tapi ini seluruh Apa yang gue review ini Semuanya tentang pendapat gue Yang gue rasakan saat ini Oke Pokoknya kalau sudah kekurangan Mohon maaf ya Tante Ernie Ini Kita cobain Liquid Dari Tokyo Man Snack by Tante Ernie Rasa Crispy Nut Bismillahirrahmanirrahim Ngebayangin pikiran gue udah Tante Ernie Tante Ernie Ternin Ngebayangin pikiran gue udah Tante Ernie Tante Ernie Nih Mantep tuh seru putan ya Kita cobain lagi Gue ngebayangin pikiran Tante Ernie ya Tante Ernie rasanya enak banget Liquidnya Nah Rupanya Duh gila Ini Liquid Dari kesan pertama ya Coba coba sekali lagi Oke Untuk kesan pertama Liquid ini Pertama kali gue inhale Kita ngomongin Trothfit dulu Trothfitnya halus Dari satu sampai sepuluh gue pilih lima Gak ada rasa gatelnya Gak ada rasa ngegarumnya Soft banget Terus dari tingkat rasanya Rasa banananya itu gold banget Dicampur dengan Ada bener coklatnya ada disini Tapi kok gak ditongolin ya Mungkin ini ya Dikemasan ini si bibirnya ini coklat nih Tuh jadi si pisangnya nempel di atas permukaan coklat Gitu Makanya gak di Kalau untuk gambar coklatnya sih gak ada Mungkin feeling gue ya Disini ada gambar coklatnya makanya gak dicantumin Nah disini dicantumin hanya banana crispy nut Jadi pada saat gue inhale Trothfitnya tadi masih soft Untuk tingkat rasanya bold Boldnya itu manisnya manis pisang Ya manis pisang Nah tapi disini pisangnya bukan pisang buah Kalau lu pernah ngerasain Banana nugget Ya banana nugget Lu makan nih banana nugget atasnya Itu dikasih topping Coklat kacang gitu Coklat kacang kayak Oh nutella Dibalurin atasnya coklat nutella Setelah coklat nutella itu Nah terus lu makan Krek Itu yang pertama lu rasain itu pasti Banananya dulu Karena dia Dasarnya itu pisang Nah disini uniknya itu Crispy nya itu bukan Maksudnya bukan lu ngepuff langsung ada kreok kreok kayak gitu Bukan maksudnya Rasa-rasa si tepungnya itu ada Bener Terus rasa coklatnya ada Rasa kacangnya ada Karena disini coklatnya itu ngeblend Antara coklat dan kacang itu ngeblend Jadi gue berpendapat Kalau coklatnya ini coklat Coklat kacang Coklat nutella gitu Coba kita pampil lagi ya Iya bener Jadi si coklatnya itu ngeblend Pas waktu gue inhale Itu rasa pisang, coklat, sama kacangnya tadi Nah jadi pas waktu gue exhale Waktu gue exhale itu ngeblend jadi satu semuanya Jadi gue ngebayangin tuh kayak lagi makan Banana nugget Yang ditaburin atasnya tuh Selai nutella Nutella itu kan ada rasa kacangnya kan coklatnya Nah itu yang gue rasain Kering ini kayaknya Nah ya kan Gue tetes tadi Kayaknya Kayaknya Apa namanya Seneng banget ini Review liquid yang satu ini Enak beneran Sumpah Baik Masih 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 Ya Ya Kayaknya cukup segitu dulu Gue nyobain liquid Tokyo snack Baik Tante Ernie, rasa banana crispy nut Apa yang gue rasain saat ini Itu sepenuhnya pure Gue gak bohong Tapi menurut gue enak Belum tentu menurut kalian enak Jadi alangkah baiknya Kalau mau berpendapat silahkan Tapi lebih baik berpendapat lah Kalau lo udah nyobain liquid ini Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe Untuk channel di Condet ini Kita bakal nge-review video-video selanjutnya Yang berhubungan tentang Feb Patangin terus channel di Condet Salam ngembul, salam satu